cara melepur endapan karpit yang keras untuk mendapatkan logam mulia ingin tahu caranya guys simak terus video ini Halo guys jumpa lagi di channel Dinarto kali ini channel Dinarto akan tutorial mengenai cara pembakaran endapan karpit yang sulit guys dan ini adalah endapan karpit yang akan saya lepur dan akan saya logamkan guys ini endapan karpit ini dari batuan ya guys yang sudah saya proses asam dan saya endapkan dengan karpit dan ini akan saya lepur ini ada trik-trik khusus untuk memudahkan cara melepur endapan karpit ini yang sangat keras maka ikuti terus channel Dinarto ini kalau menurut anda channel Dinarto ini bermanfaat berguna dan menginspirasi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bunyikan loncengnya dan share ke teman-teman anda terima kasih dan selamat menonton langkah pertama kalau tisunya sudah kosong semua saya beri soda api sedikit guys bisa anda lihat di video video itu saya memberikan soda api sedikit 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 agar endapan itu meleleh langkah selanjutnya bisa anda lihat di video ini guys saya menambahkan timah hitam guys agar dengan penambahan timah hitam satu lembar ini endapan tersebut akan mudah mencair dan dengan timah hitam tersebut endapan-teman itu akan cepat hancur bisa anda lihat di video ini guys setelah saya berikan timah hitam dan sudah agak hancur saya tambahkan borak atau pitcher yang banyak guys agar dengan penambahan borak ini maka endapan tersebut akan lebih mudah mencair dan mulai logamnya akan kelihatan guys bisa anda lihat di video ini guys setelah saya tambahkan borak yang agak banyak maka akan saya bakar lagi guys dan ini saya bakar karena kemarin gas oksigenya habis ini saya belikan lagi gas oksigenya dan ini saya bakar kembali guys selamat menikmati 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 Kita harus bersabar Dan kalau memang belum mencair Bisa saya tambahkan nanti timah hitamnya guys Untuk memudahkan agar dapat tersebut mencair Bisa dilihat di video ini guys Hendapan yang saya bakar Dan yang saya beri timah hitam Sudah kelihatan Dan ini saya kumpulkan di tengah Dan Anda bisa lihat itu guys Logam sudah tampak Dan sekarang lagi saya hilangkan timah hitamnya Dengan menyemburkan oksigen yang banyak Dan apinya kecil guys Terima kasih telah menonton! Ya ini guys Cairan borak yang menutupi logam Banyak sekali Makanya akan saya buang cairan tersebut Agar logamnya Tampak dengan jelas guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di video ini cairan borak yang menutupi logam saya keluarkan sedikit demi sedikit harus hati-hati ini guys, jangan sampai logamnya juga ikut terbawa dan kebuang makanya cairan borak tersebut saya panaskan dan saya tarik ke bawah supaya turun guys selamat menikmati selamat menikmati ya inilah guys bisa anda lihat di video ini logam sudah nampak jelas dan saya tunggu sebentar untuk mengambil logam tersebut dan akan saya dinginkan di air guys supaya logam logam cepat dingin dan bisa anda lihat nantinya ini guys bisa anda lihat di video ini guys logam saya logam saya bakar kembali karena masih banyak pengotor-pengotornya terutama timah hitamnya yang belum hilang semua guys dan tadi susah saya ambil makanya ini boraknya atau cairan boraknya juga akan saya buang kembali dan juga timah hitamnya akan saya hilangkan dengan memberikan oksigen dan apinya kecil ciri-ciri kalau logam masih banyak pengotornya bisa anda lihat itu kalau disembur dengan api masih banyak wapnya guys nah itu guys bisa anda lihat seperti itu ya ini guys sekarang logam akan saya coba ambil kembali dan akan saya dinginkan di air supaya menjadi padat dan bisa kita lihat hasilnya guys dan inilah guys hasil logamnya bisa anda lihat di video ini tapi masih kotor guys nanti akan saya bersihkan lagi yaitu dengan membargar lagi supaya logam tersebut hilang dari pengotor-pengotor logamnya ya ini guys setelah saya persihkan inilah hasilnya dan inilah hasil dari peleburan pendapatan garpit yang keras saya beli konektor timah hitam dan inilah hasilnya guys oke oke guys kalau menurut anda video ini bermanfaat berguna serta menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan yang berlogo gambar saya terima kasih